Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di F2T Channel Apa kabar Bapak Ibu semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja Masyarakat mungkin sudah tidak asing lagi Dengan sebutan aparatur sipil negara atau ASN ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau disingkat dengan P3K Yang bekerja pada instansi pemerintah Melansir dari akun Instagram resmi milik Kemenpan Berikut 7 perbedaan antara PNS dengan P3K Selamat menyaksikan Pengertian dari PNS itu sendiri adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pemina kepegawaian Atau P2K untuk menduduki jabatan pemerintahan Sedangkan P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu Yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja Untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan Usia batas saat melamar untuk PNS adalah berkisar minimal 18 tahun maksimal 35 tahun Untuk P3K usia minimal 20 tahun usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar Untuk tahapan seleksi CPNS dan P3K Yaitu CPNS seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang Sedangkan P3K seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural Putus hubungan kerja pada PNS terdiri atas dua kategori Pertama, pemberhentian dengan predikat tertentu Kedua, pemberhentikan dengan hormat Karena Satu, meninggal dunia Dua, atas permintaan sendiri Tiga, mencapai batas usia pensiun Empat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun ini Lima, tidak cakap jasmani dan rohani Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban Berbeda dengan P3K Pemutus hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu Dan PHK dengan hormat Jika Satu, jangka waktu perjanjian kerja berakhir Dua, meninggal dunia Tiga, atas permintaan sendiri Empat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K Lima, tidak cakap jasmani atau rohani Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban Sesuai perjanjian kerja yang disepakati Untuk kedudukan PNS dan P3K PNS dapat menuduki seluruh jabatan pemerintahan Sedangkan P3K, jenis jabatan yang dapat diisi Diatur dengan peraturan Presiden dan Kemenpan Nomor 76-2022 Untuk gaji dan tunjangan antara PNS dan P3K Yaitu ini sama Gaji, tunjangan, kinerja, tunjangan, kemahalan Batas usia pensiun atau BUP Untuk PNS 58 tahun bagi pejabat administrasi 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi Sedangkan untuk P3K 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media Serta 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama Nah demikian penjelasan mengenai 7 perbedaan antara PNS ASN dengan P3K Mungkin ada tambah lain silahkan komentar Terima kasih yang telah menonton ini Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!